Intro 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 Hai Kak Nabilah Halo Kak Nabilah, Kak Sara alhamdulillah sehat baik sehat-sehat seneng dong happy-happy banget dibikin cakep sama alezha iya hari ini aku jadi seperti selena kapur gara-gara alezha selena kapur siapa siapa ya aku baru pinjem hairdryer sih iya tapi itu jarang juga deh kayak gitu aku ngilangin kantongnya tadi pagi maaf ya ntar aku ngantin gak apa-apa santai aja siapa gitu jarang sih pinjem-pinjeman ya iya jarang kalau gak terpaksa banget gitu ya ini tapi sebenernya aku tuh suka dandanin kakakku gitu kayak misalnya bab lucunya pakai ini nih rok hitam ini terus ah punya aku dicuci yaudah pakai ini punya aku gitu iya bener jadi mungkin kayak gitu sih jangan-jangan aku yang lebih sering pakai barang dia karena adanya hobi dandanin kakaknya tapi itu lebihnya aku yang menyarankan gitu loh karena gemes iya betul tapi lebih karena gemes misalnya bandenya lebih matching ini betul karena mohon maaf kan badan aku kan seksi mirip-mirip Beyonce gitu kan jadi gak bisa semua baju tuh cocok di aku jadi Ciki itu adalah fashion stylist aku gitu kayak gitu nah ini aku dipakein baju dari alezha bagus banget nih sesuai dengan body curve aku selena kapur selena kapur itu bercampuran antara latino dengan India beda-beda sih beda segmen ya beda segmen kalau bab suka kalau lihat makeup gitu ya betul langsung wah ini 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 betul iya konser juga sih iya konser juga iya tapi kalau misalnya udah gak masuk akal ya cukup tau diri yang ntar ntar dulu deh aku juga suka belanja sih iya aku juga suka belanja belanja tuh kayak piloks, cet, cet tembok aku tuh gak tahu kalau lihat cet tembok bagus iya iya kayaknya pengen bikin oplosan antara warna ini sama warna ini dioplos ya iya bener lagi iya Ciki itu bener beda suka belanja tapi beda hal yang dibelanjain betul jadi dua-duanya sih paling boros kayaknya dengan segmentasinya masing-masing, iya kayaknya ya ya kita tuh gak ada yang manja alhamdulillah ya kita kayaknya sih masih normal lah kita dua-duanya sih deket sama orangtua tapi aku anak rumahan Bela tuh anak perumahan banget dan kakakku tuh anak baik banget ya kok. Gini kan, di rumah ngurus orang tua. Terus kalau dapet payment apa yang dibelanjain tuh orang tua ngisi kulkas gitu. Bella tuh gitu banget. Ciki yang nguling kulkasnya tapi. Tapi kayak kakak yang... Tapi jujur ya aku tuh ngeliat gimana cara anak menyayangi orang tua tuh dari kakak aku gitu. Masya Allah. Beneran. Bella tuh kayak penuh cinta gitu. Walaupun sama aku kadang berantem ya. Karena kan adik ya kadang suka kesel-keselan. Simpel dari hal-hal kecil tiap pagi. Rebutan toilet tuh kesel gitu. Tapi abis itu ngeliat kayak kakak aku nih baik banget ya. Apa-apa ingetnya orang tua, apa-apa. Adiknya punya uang tuh ngisi kulkas nanya ayah ibu mau apa. Terus sebenernya anak yang baik yang bantuin usaha ayah aku tuh kakak aku. Karena aku gak tertarik. Masih belajar, masih belajar. Aku gak tertarik kayak real estate gitu. Dan kakak aku tuh berkenan belajar dan bener-bener kayak bantuin ayah. Sampai kayak misalnya aku nanya ayah kenapa apa tuh biasanya sama kakak aku gitu. Jadi kayak contoh anak yang baik tuh aku ngeliatnya dari kakakku banget sih. Tapi Ciki juga anak yang baik kok. Kalo aku suka belanja isi kulkas, gak kulkasnya yang beliin Ciki. Jadi kalo Ciki gak beliin kulkas, aku gak bisa ngisi kulkas. Saling mengisi-isi. Jadi mungkin hal-hal yang Ciki gak terlalu aware. Mungkin aku lebih menaruh perhatian disitu. Hal yang mungkin aku... Itu karena kulkasnya rusak terus aku tuh kangen minum dingin. Iya sih. Cuma kadang Ciki tuh tanggep dia tuh orangnya juga perhatian gitu. Sama kebutuhan orang. Jadi dia kalo beliin aku kado atau beliin ayah ibu kado tuh bener-bener barang-barang yang emang mereka butuhin gitu. Itu biar kamu baze. Iya. Jadi meskipun dia keliatannya cuek tapi Ciki tuh good observer. She's a good observer. Aku. Aku banget. Dia sabar banget. Lu tuh sabar banget. Tapi kadang aku kalo menjelang ini apa... Apa sih height ya? Kalo kayak PAP KMS aku juga ada lah. Iya. Tapi itu aku banget sih. Aku tuh rada galak sainsian maaf ya. Gapapa. Saling melengkapi. Bukan bucin sih. Tapi perhatian itu kakakku banget sih. Bella. Semua di cekin. Iya udah kayak absen Bella. Udah kayak absen. Pintu juga ya. Iya. Pintu. Bener-bener kayak ini perhatian gitu. Terus. Sampai kadang orang belum pulang pintunya udah dikunci. Kakak ngecekin banget orangnya kayak ayah dimana, ibu dimana, aku dimana. Ya udah pulang semua. Pintu depan dikunci. Ya gitu. Kayak saling mengingatkan. Tapi gak saling membanyakan mbab. Gitu. Oh. Ya bagus sih. Orang tua kita sih sebenernya kalo udah lewat jam 10 ya dimana woi. Gitu. Mbab tuh kakak-kakak banget. Oh iya. Kakak-kakak banyak. Eh bagus lah. Iya lah. Oke gue tuh gak sanggup jadi kakak. Gak. Aku sehari-harinya sibuk ngurusin fashion bisnis kecil aku. Kecil banget. Jadi berbagai hal tuh mostly aku lakuin sendiri. Bener-bener dari gambar, ngeprint, produksi, jahit, belajar ngebenerin pola gitu. Pokoknya kayak bener-bener hektiknya tuh disitu. Di antaranya tuh baru aku mengisi kegiatan-kegiatan lainnya sih. Masih ngehost, masih ya berbagai kegiatan lainnya. Ngemural terus juga beberapa kali dan sedang menjalani. Ngegarap beberapa gerakan-gerakan kerelawanan sama temen-temen itu juga masih. Gila keren banget ya adek gue ya. Enggak. I love you. Nyambung hidup. Iya sama. Iya sama. Kalo aku lebih ke bisnis palugadang. Iya jadi apa ya. Aku ya seperti yang Ciki tadi udah cerita juga sih udah mulai bantuin ayah juga jualan rumah. Tapi selain itu juga aku punya passion-passion lain yang terus aku pursue ya. Yang aku harapkan juga bisa jadi penghasilan buat aku gitu. Jadi aku suka baking. Aku punya usaha baking rumahan juga. Terus masih ngehost juga. Masih suka jadi MC untuk acara-acara off-air maupun on-air gitu. Terus juga apa lagi ya. Oh aku suka bikin konten juga di YouTube. Dan aku lagi apa memulai satu program baru gitu. Yang mengangkat orang-orang yang melestukan melestarikan budaya. Namanya Kembali Ke Akar. Itu diambil dari album EP aku yang pertama. Karena aku juga sudah mulai merintis apa ya di dunia permusikan gitu. Jadi aku juga karena terinspirasi di Ciki yang sebagai seorang penyanyi. Aku juga tertarik untuk jadi ya singer dan songwriter juga. Yang dimana musik aku juga mengangkat tema-tema budaya gitu. Aku basic itu aku seniman. Aku suka gambar dan main musik. Jadi kebanyakan. Dan aku suka berkegiatan di kegiatan-kegiatan kerelawanan. Yang berkenaan sama kemanusiaan sama pendidikan. Karena disitu tuh aku banyak ketemu teman-teman suatu frekuensi. Yang kalau kita berinteraksi tuh kayak tercetus. Oh ini ini bisa ya bikin ini, ini bisa bikin ini. Maka dari itu setiap aku bikin sesuatu. Dan sekarang juga aku sedang menjalani bisnis kecil aku. Dalam bidang fashion itu purpose driven. Jadi ada beberapa seri. Dan mungkin banyak seri yang purpose driven. Yang tujuannya tuh semacam untuk menularkan kebaikan lewat karya. Dan itu aku tuangkan lewat gambar-gambar yang aku jual. Lalu aku aplikasikan dalam produk fashion dan juga musik gitu. Dan basicnya karena aku bukan business woman. Basicnya tuh seniman banget. Jadi belajar cara menjalani tuh ya sambil jalan gitu. Dan mencoba mensinergikan antara seni sama kemampuan aku bermusik. Itu yang masih terus diusahakan. Ya mencintai diri sendiri gitu. Berusaha bahagia dengan apa yang ada. Itu embap banget sih. Dan embap tuh dengan apa yang ada bikin sekelilingnya tuh happy gitu. Walaupun kadang gak jelas kayak apa sih. Tapi kadang-kadang tuh ketawa aja gitu. Dan cara embap memperlakukan manusia lainnya. Itu menurut aku, aku tuh sering ya ketemu orang. Misalnya aku di TV apa, di apa. Atau aku ketemu orang catering apa-apa. Oh adiknya mbak bela ya. Ih kakaknya baik banget. Itu tuh mungkin udah seribu orang ngomong itu ke aku gitu. Iya adiknya biasanya maaf ya mbak gitu. Enggak aku kakak-kakak gini. Tapi udah gak keitung banyak orang itu tuh berkesan karena kebaikan embap. Ini beneran gue gak boong gitu ya. Kayak aduh Masya Allah kakak. Enggak gue mah be aja. Enggak cuman bela tuh mungkin thoughtful. Dia tipe manusia tuh yang thoughtful terus kayak tidak membedakan orang. Dan itu tuh berkesan di orang mbak asli. Orang ngomong ke gue. Enggak. 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 Enggak aku tuh pernah cerita ke ayah kan kayak. Iya kakak ngecekin-cekin ini gini gini. Iya gitu. Kakak tuh emang ayah didik gitu. Untuk menjadi kakak yang baik gitu kata ayah. Iya sih. Beneran. Cuman gue gak ngerasa udah jadi kakak yang baik ya. Cuman emang gue sering di pesenin aja bapak gue gitu. Kayak waktu inget gak lo tuh. Dan lo amanah banget sih. Iya karena kalau gak bapak lu neler ke gue. Mana ademu cek ademu gitu. Bapak gue bapak lu juga. Iya bener. Iya bener bener. Cuman aku inget tuh waktu tahun 2017. Waktu nonton Coldplay sama Ciki. Di Bangkok kan aku kan ngajakin Ciki yuk. Nontonnya kita konser. Berdua Coldplay gitu. Terus. Berdua doang nih kata ayah. Cewek-cewek gitu kan. Kamu jaga adek kamu ya. Kamu jangan. Bahkan sampe tahun lalu aku ke Bali juga. Kan Ciki mau diving. Sampai gue aku kan nemenin. Oh iya pengorbanan emap. Iya iya itu. Tapi gue gak ngerasa berkorban juga sih. Iya iya. Maksudnya bapak gue tuh selalu. Jagain adek kamu ya. Jangan biarin adek kamu kelayapan sendiri gitu. Padahal kan maksudnya aku mikir Ciki juga temannya banyak. Aku tambahin satu pengorbanan emap. Aku kan emang orangnya suka melanglang buana gitu kan. Kayak suka adventure. Suka kemana-mana. Ngebolang gitu. Terus. Waktu itu aku pengen banget diving. Dan ayah tuh. Khawatir gitu. Udah gak usah. Tapi aku tetep. Aku pengen ya. Ini aku pengen nih. Terus. Ternyata ayah tuh bener-bener ngitipin. Aku ke kakak buat nemenin adiknya. Nah emap tuh gak gitu adventurous orangnya. Iya. Bahkan mungkin sama sekali. Kurang biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi emap tuh bener-bener kayak berjuang gitu. Sampai bener-bener belajar divingnya. Iya. Terus sampai pas masuk ke laut tuh. Bener-bener kayak. Ini lah. Semua orang. Iya. Megang. Safety. Aku banyak dilarang-larang. Terus kan ada shipwreck gitu kan. Iya. Di tulang band. Aku mau masuk-masuk. Terus emap yang. Bener-bener yang kayak. Apa ya. Pesan ayah tuh diemban banget gitu. Jadi aku tuh mau kayak. Ya udah nah udah sampai sini. Tapi aku inget. Wah kakakku nih. Orang yang bener-bener ngejaga amanah orang tua. Jadi aku harganya. Tapi aku senang loh. Mbak tuh kayak berani diving. Terus nemenin aku. Tapi senang kok gara-gara nemenin Ciki diving. Sekarang tuh punya cita-cita baru. Apa? Aku mau jadi mermaid. Aduh. 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 Tapi seru kan. Aku mau jadi mermaid. Terus pengorbanan Mbak. Aku juga jadi inget. Jadi aku pernah ngajak. Tapi lu gak ngerasa berkorban juga. Seorang gue senang kok. Enggak. Ini soalnya. Abis gue ajak lu kedua kalinya. Lu kapok. Jadi gue bilang ini pengorbanan. Wah tuh jadi relawan ini. Pelatihan guru. Oh pelatihan guru. Oh iya iya. Jadi aku ngajak kakakku. Tapi itu kan gue yang mau. Iya jadi tandem sebuah gerakan pendidikan. Ruby namanya ruang berbagi ilmu. Jadi kita bikin materi-materi buat pelatihan guru. Di daerah-daerah terpencil ya. Tergantung kebutuhannya. Kayak kita bawa kurikulum 2013. Metode belajar kreatif memanfaatkan alam sekitar dan lain sebagainya. Dan anak-anak IM gitu. Teman-temanku di ruang berbagi ilmu Indonesia mengajar tuh. Seneng banget kehadiran mbak. Aku bawa mbak. Sampai kalau aku datang ke kantor. Emang suka ditanya mbak mana? Mbak mana? Gitu. Sekali dua kali. Tapi dua kali mbak kapok karena emang kondisi sanitasi gitu-gitunya ya. Itu kan tidak selalu seperti di kota-kota gitu ya. Kayak kita mau hudu juga mesti nimbak lah apa nggak proper gitu. Tapi disitu aku ngeliat embabnya emang intinya tuh orang baik banget ya. Jadi walaupun aku tahu ini bukan zona nyamannya embab. Dan embab tuh kesitu gara-gara aku doktrin kan. Tapi aku ngeciki adventure-nya seru. Soalnya kayak ke daerah-daerah. Tapi daerah-daerah juga kalau nggak ada fasilitas. Ini bail well come to the world. Tapi embab tuh. Tapi gue pengen sih. Maksudnya walaupun cukup dua kali katanya. Abis itu ini ya. Gue takut nyusahin soalnya guys. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman aku baik kan. Baik. Teman-teman lu nggak ada masalah. Cuman emang medannya aja. Teman-teman gue nuntun embab. Apa waktu ke jeblok. Teman-teman gue tuh baik kan. Betul emang baik. Jokoh banget ya gue ya. Lu nggak ditinggalin di pelosok gitu nggak. Enggak gitu. Iya bener. Tapi itu aku ngeliat pengorbanan embab ya. Maksudnya demi membawakan materi gitu ya. Dan embab tuh sinsir banget loh sama guru-guru di pelosok. Kayak aku ngeliat guru-guru tuh juga seneng gitu. Ngeliat embak bela gitu. Emang basicnya kan MC ya. Kayak public speaker sangat. News anchor. News anchor dulu. News anchor. Jadi kayak verbal. Mbab tuh jauh lebih bagus dari aku yang belibat gitu. Aku tuh lebih menyampaikan suatu gambar-gambar apa. Kalau Mbab tuh verbalnya bagus. Jadi menyampaikan materi ke orang. Bahkan orang yang di daerah-daerah terpencil dan terjauh pun tuh bisa disesuaikan gitu. Dan aku ngeliat antusiasme guru-guru di pelosok tuh kayak. Happy ngeliat embab gitu. Jadi kayak itu salah satu pengorbanan embab menurut aku yang berkesan banget. Karena embab tuh ngelampaui zona nyamannya gitu loh. Kayak wah itu pengorbanan sih. Karena aku tau kamu orangnya kayak. Iya. Ini kan. Gimana gue naik gunung ya. Adek gue kan anak gunung ya. Enggak juga. Apa gue udah rada lemah gitu. Iya. Cuman maksudnya. Yang ke pelosok aja gue kayak gitu. Gimana gue naik gunung lah. Bayangin. Enggak. Enggak. Harus ada tujuannya kayak traveling for a cost. Apalagi. Flexing. Gue kan cetek banget gue. Dari gunung apa. Buat nanti kalo misalnya. Apa tuh kalo puncak semeru tuh. Apa namanya? Maha Meru. Iya kalo sampe. Maha Meru. Flexing lah foto apalagi. Iya lah nyampe nya susah. Iya nyampe nya susah pencapaian. Enggak lah bukan lu doang. Iya maksudnya. Iya orang juga kalo udah sampe puncak tuh foto. Iya bener. Asih kita juga gak segitunya kok. Iya. Ini sering berantem gara-gara toilet. Iya betul. Bahkan waktu Ciki cerita yang kita ke pedalaman di NTT itu. Itu berantem juga. Itu gue juga cranky. Tapi aku ngeliat. Soalnya aku gemes. Tapi aku ngeliat gini. Di saat aku bete. Aku ngeliat adekku senang. Jadi akhirnya. Ya karena dia senang. Ya gue berusaha untuk. Yaudah lah gue yang pengen. Ini yang gue yang ngutusin gitu. Ciki kesini juga. Baik banget sih mbak. Karena yaudah deh. Yang penting kita bareng-bareng gitu ya. Kalo emang ada kurang-kurangnya. Gue harus belajar untuk menerima. I love you you know. Mbak itu emang baik banget. Cuman emang itu. Ya gue belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan gue. Sorry aku sering ngejebak mbak ya. Lu juga gak tau kan tempatnya kayak gitu. Gue tau lah. Orang gue sering keprosong sama temen-temen gue. Tapi kan itu pertama kali lu kesana. Gue tau. Tapi gue pikir lu tuh masih okit. Ternyata. Kampok ya. Iya tau kan gue. Ini anak luar biasa loh. Dia tuh ampe. Luar biasa menjebak lu ya. Bukan lu senang sama kegiatan sosial tuh ampe keprosong-prosong. Engga. Gue tuh ngerasa. Nggak bukan. Orang-orang yang membutuhkan. Lu tuh kan basicnya baik ya. Dan gue tuh ngerasa kebaikan tuh menular. Iya. Jadi kayak misalnya ada orang mungkin pengen kontribusi tapi belum tau ada kegiatan kayak gini. Dan gue ngeliat skill public speaking lu tuh dibutuhin buat menyampaikan materi ke guru-guru di pelosok. Makanya gue ajak lu. Iya iya betul. Sebenernya gue tuh bukan ngejebak banget sih. Gue gak ada potensinya nih. Iya betul. Gitu. Gue gak sejahat itu. Engga. Gue juga gak bilang lu jahat kok. Gue juga gak bilang lu jahat. Yang paling konsistennya malu sih bud. Gue aja kalo mau ngajak konser ngajak lu dulu kan. Iya. Baru kalau Ciki misalnya dia gak bisa. Aku gak bisa mbak. Aku ini gitu. Yaudah aku baru ajak yang lain. Tapi kalo misalnya aku kayak mau kemana nih. Atau misalnya aku mau eh nonton ini yuk. Konser ini yuk. Atau apa. Misalnya ada undangan ini yuk. Masih bener sama kalian gue ajak lu yuk. Temen gue yang paling konsisten lu doang gitu. Yang lain ada sih. Cuman kan kadang yang lain kan orang ada kehidupannya sendiri. Ada jatuhannya sendiri. Ciki juga. Cuman maksudnya. Ya gue begitu apa. Ulang tahun gue yang pertama. Ayah ibu ngasih kado dia. Gitu. Iya. Kerumah sakit maaf ya. Iya. Gapapa. Berarti ya itu. Kita ulang tahunnya bareng. Beda tahun. Betul. Sama-sama 8 Januari. 28 Januari. 28 Januari. Jadi. Jadi. Iya. Sepakat. Dia temen gue yang paling konsisten. Jadi udah gak bisa kemana-mana. Mau segimana-gimana. Nanti kita udah punya keisibukan sendiri-sendiri pun. Juga pasti akan tetap catch up with each other gitu. Iya. Gitu aja udah. Iya sih bener. Jadi emang. People come and go banget ya di hidup. Tapi Mbap tuh stay gitu. Ya karena kakak juga ya. Temen yang paling ada terus dari Orok. Itu ya Mbap doang gitu. Jadi. Mau. Selek. Selek atau apa. Tapi. Apa ya. At the end of the day tuh. Aku tuh kembali lagi. Ya. Cerita ke Mbap. Nyamperin Mbap. Gangguin Mbap. Jebang Mbap. Jadi kayak. Ehm. Iya dan. Sebenernya. Lucu sih. Kayak. Kan. Kita nih udah cukup berumur. Belum menikah. Lu jangan liat gue ya. Engga. Kita berdua. Engga. 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 Cuman maksudnya. Peer pressure tuh real banget. Kayak. Ya Allah. Maaf ya. Mungkin sedikit out of context dari pertanyaan. Tapi kayak. Caprawan tua tuh di kita berdua tuh kenceng gitu. Engga. Cuman maksudnya. Kayak. Iya. Bahkan orang random tuh suka komen kayak gitu. Dan kadang tuh ganggu. Inner peace kan. Iya. Bener. Gitu. Jadi. Ya karena. Kita sama-sama ngalamin ini di umur segini. Belum menikah. Dengan. Cap. Orang-orang luar yang. Kadang. Gak. Apa ya. Gak mikir itu. Ketikan dan. Judgenya. Dan omongan nyeplosnya tuh. Sebenernya bikin. Kita. Tersakiti gitu ya. Ya. Karena aku ngalamin ini cuma berdua sama Mbap. Hmm. Jadi ya. Ya. We're having each other back gitu. Iya bener. Iya bener gitu bener. Iya. Betul banget. Tapi kayak aku. Kalo misalnya lagi kayak ngerasa. Hah. Nelongso. Atau apa. Atau. Ah yaudahlah. Jalanin hidup aja. Aku tuh ngeliat Mbap. Aku kayak kuat lagi gitu. Kayak. Kayak ada. Wah gue tuh ngejalanin ini gak sendiri. Ada kakak gue gitu. Dan suatu. Ada kakak gue yang lebih tua dari gue. Engga. Tapi gak gitu. Tapi gue juga berharap. Misalnya. Ya. Lo. Nikah duluan. Dan gue sangat berharap. Itu ya. Gue. I'm very happy for you. Gitu. Dan itu doaku juga sih. Ya Allah. Semoga orang. Yang dapetin kakakku tuh. Bener-bener cowok baik. Yang deserve kakakku. Karena kakakku tuh sebaik itu. Asri. Lo tuh baik banget Mbap. Menurut gue. Walaupun serennya. Gitu. Cuman. Itu cara gue menikmati hidup sih. Cara. Cara menikmati hidup tuh kayak. Oke lah. Gitu. Kayak. Semuanya dianggap ketawa aja gitu. Iya. Karena aku tau. Dia mengalami hal yang gak mudah. Gitu. Lo. Lo mantap. Lo mantap. Lo mantap. Kamu juga dong. Lo mantap. Lo ngomong dong. Aku gengsi. Ya iya. Engga sama. Padahal yang sweet tuh dia tau. Biasa aja gue. Udah lah. Sama aja lah. Apa ya? Ya gitu aja Mbak. Ini sih yang penting. Kalau misalkan ngelihat dia bahagia. Sukses. Dan bisa merahim mimpi-mimpinya. Go for your dreams. dan lo ketemu jodoh yang baik, dikelilingi dengan circle yang baik, apapun yang buat lo happy, gue happy sih yang penting lo stay true to yourself aja bodoh banget orang mau ngomong A, B, C, D, E kalo dia gak kenal sama lo asotoy lo gitu tapi kan gue yang kenal lo, aku keluarga tuh temen lo yang kenal lo jadi yaudah just eat bimby aja kayak lagunya Ishana oke eat bimby nih bap lu senggol dikit nyanyi iya 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 kayak bang Ipul ya wak hehehe mbak lebih hits loh dari bang Ipul loh hehehe lebih senggol nyanyi gak ladian kenapa tv tv gak hire mbak buat run seperti itu gitu ya terima kasih banyak untuk yang sudah nonton konten aku sama adek aku Ciki kita nih sebenernya kakak adek pada umumnya kok, tapi semoga aja konten ini bisa menginspirasi kalian ya dan apa ya percakapan ini bisa membuat kalian ingat kalo kalian tidak sendiri karena sejauh manapun kalian pergi keluarga adalah sebaik-baiknya tempat kembali mantap i love you i love you gini gini kita lanjutkan sama sama teri these bersama maaf ya gak apa-apa gak apa-apa Terima kasih.